Terima kasih Anda kembali bersama kami di Create Up, ditemani rekan saya, Wiki Adrian. Betul, kali ini kami akan membahas mengenai bangun brand lokal ala platform consulting agency. Sudah tersambung melalui video conference, ada Mas Arto Biantoro, yang adalah brand activist and founder gambaran brand. Apa kabar Mas Arto? Selamat pagi, apa kabar Merdeka? Sabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Merdeka, karena kita sebentar lagi masukin bulan Agustus ya. Ini bicara mengenai pertumbuhan dari brand lokal. Kalau sebetulnya bagaimana sih Anda melihat pertumbuhannya sejauh ini, Mas Arto? Sebenarnya kuncinya itu ada di 2009-2010 ya, sejak kelahiran internet marketing. Semua resources, informasi, teknologi semua masuk ke Indonesia lewat berbagai platform, tentu saja lewat media sosial juga. Ini membuat pertumbuhan brand lokal kita sangat signifikan sekali. Kita mungkin mencatat kalau sebelum pandemi, yang saya lihat lebih dari 100 ribu brand baru terdaftar. Terdaftar ini belum yang terdaftarkan. Hampir 100 ribu. Permohonan pendaftaran merek ya. Jadi saya rasa ini salah satu bukti dan bentuk yang sangat positif sekali ini. Jadi dalam berberapa tahun ke belakangan. Biasanya tuh kalau misalnya kita melakukan konsultasi, apa sih yang paling pertanyaan paling mungkin tiga terawal yang penting untuk dikonsultasikan? Biasanya pertanyaan-pertanyaan basic ya, yang dimulai dengan bagaimana saya mulai menemukan brand. Kemudian brand strategi apa yang harus saya ciptakan. Dan kemudian salah satu lagi yang biasa umum antara dua ini ya, bagaimana kami mengkomunikasikan brand ini atau target market apa yang biasanya harus kita pilih. Karena Indonesia ini saat kaya sekali, jadi kadang-kadang kita kejebak dalam market yang itu besar, sehingga kita akhirnya malah nggak fokus. Artinya itu berarti menjadi satu hal yang paling penting ya, proses yang paling penting untuk kemudian dijalanilah. Nah, hal-hal yang paling krusial lah pada saat awal mendirikan sebuah brand itu apa sih, Mas? Sebenarnya, kalau brand ini pertama kita harus melihat dari dua pendekatan. Karena brand kadang-kadang selalu hanya diirik sebagai butuh ekonomi atau dalam skala bisnis. Padahal brand ini juga bisa berfungsi untuk membangun jayasan, membangun destinasi, membangun sekolah, bahkan membangun personal branding. Mungkin dalam podcast kita bicara hari ini, kita membahas brand mungkin dari sudut bisnis ya. Nah, biasanya hal-hal yang menjadi tantangan diusul adalah menemukan supply dan demand. Alasan mengapa orang harus memilih brand kita. Ini tantangan banget. Karena hampir semua produk dan jasa di luar sana, semua sudah memiliki kompetitor dan pesaing. Dan ini yang menjadi bebannya untuk pemilik brand, untuk bisa menentukan pasar mana yang lebih baik dari sekian banyak komensi. Oh, dan banyak yang tidak peka bahwa sebenarnya itu yang paling krusial begitu ya. Marketnya mau kemana nih? Jadi kan ketahuan juga strateginya mau seperti apa? Karena kan setiap marketnya itu beda-beda ya untuk strategi pendekatannya. Betul banget. Jadi dalam dunia brand justru cara berpikirnya terbalik. Semakin spesifik pasarnya, semakin kuat brand itu dibangun. Semakin lebar paketnya, semakin sulit brand itu dibangun. Karena kita harus meng-cater atau harus melayani pasar dengan segmen yang berbeda-beda. Nah, ini kadang-kadang suka labrakan dengan konsep bisnis secara umum. Karena bisnis selalu mencari pasar seluas-luasnya. Sementara dalam konteks brand, mencari pasar yang spesifik-spesifik. Oke, penetrasi brand lokal di global seperti apa sih? Sekuat apa brand-brand lokal kita? Dari analisis Anda, mungkin Mas Sato kita akan bahas usaha jadah berikut ini ya. Dan berikutnya tetap bersama kami, kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mas Arto Biantoro, brand activist dan juga founder gambaran brand. Kalau bicara mengenai kekuatan dari brand-brand lokal untuk masuk ke pasar global, menurut analisis dari Mas Arto, gimana sih sejauh ini? Nah, kita tetap punya data, belum ada data yang terbuka untuk menjelaskan. Karena brand ini juga ada beberapa kategori. Seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin ada kata-kata sekolah-sekolah atau non-bisnis yang sebenarnya sudah buka di luar negeri. Tapi kalau kita mau melihat pertumbuhan brand-brand yang cuman di atas 100 ribu tadi, memang ada brand-brand lokal kita yang go ke pasar global ya. Dan kalau kita melihat bukan hanya multinasional seperti yang selama ini kita pahami, tapi juga sekarang sudah ada brand-brand artisanal. Maksudnya brand-brand yang diproduksi secara terbatas dalam skala tertentu untuk pasang-pasang tertentu. Sayangnya kita belum punya data itu karena proses go-gombang itu lagi-lagi banyak cara ya. Kalau yang secara resmi kan berarti ekspor, tapi juga ada mungkin bentuk-bentuk yang sifatnya berbeda. Dan ini yang mungkin kita perlu cari tahu lebih dalam. Tapi kalau ditanya, ya pasti ada. Baik. Mas Arto, tadi kan Anda juga mengatakan bahwa lebih spesifik target marketnya itu sebenarnya itu lebih oke gitu ya. Nah, kalau dari gambaran brand sendiri, Anda kan sebagai foundernya begitu ya, lebih menyasar sebenarnya pelaku usaha atau calon pelaku usaha yang segmennya seperti apa? Mas Arto. Yang pertama, kami biasanya fokus kepada pengembangan brand lokal. Karena gambaran brand diindirikan pada fokus itu, membantu mempengenakan brand-brand lokal yang ada di Indonesia. Nah, ini yang kemudian menjadi pengetahuan dan tantangan kita bersama adalah membantu pemilih brand untuk kemudian menetapkan pesan utama atau paksa-paksa yang ingin kita bahkan. Dalam hal ini, kita menyampaikan atau menyebutnya brand strategi. Jadi, salah satu yang kami lakukan dalam proses pembangunan brand, salah satu strategi kami adalah menentukan brand starting. Nah, di dalamnya ada komponen-komponen yang perlu kita petahkan bersama-sama, baik itu melalui riset maupun pengetahuan lain. Artinya dari gambaran brand sendiri menawarkan solusi dan juga ada berbagai macam strategi proses kreatif ataupun proses brainstorming dengan klien gitu ya. Mungkin Anda bisa menjelaskan lebih lanjut, Mas Arthur, mengenai proses brainstorming-nya dengan klien seperti apa? Ada nggak sih pengalaman ketemu sama klien yang punya idealisme tersendiri gitu? Ada input yang kemudian disampaikan, kadang suka nggak masuk gitu. Nah, itu gimana tuh cara mengatasinnya? Sangat, sangat. Jadi, pemerikatan membangun brand itu ada dua, Mas. Yang pertama, basisnya adalah marketplace atau ya basisnya adalah potensi pasar. Jadi, melihat apa yang akan terjadi dua, tiga tahun ke depan. Ini biasanya umum dilakukan oleh para CEO, managing director, yang memang kemudian melihat pertumbuhan tren akan kesan. Tapi, kita juga menemukan satu jenis karakter pemilih brand yang sifatnya visioner. Jadi, dia tidak melihat apa yang ada di pasar, tapi apa yang ingin dia lakukan. Lalu menciptakan pasar dari visi tersebut. Jadi, istilahnya membabat hutan sambil berjalan gitu ya. Kalau sementara yang satu lagi adalah melihat apa yang jadi di luar sana, lalu masuk perotek ini. Baik. Lalu ke pasar itu, itu menarik sekali. Mas Arto, gambaran brand ini sudah berdiri berapa lama? Kemudian, kalau Anda mencermati, paling banyak yang melakukan konsultasi atau menjadi klien Anda ini dari sektor yang bagaimana dan paling banyak yang akhirnya bisa go to international, itu brand yang bagaimana? Kami berdiri sejak tahun 2006, Pak. Jadi, mungkin hari ini 120 projek ya, 120 brand telah kami coba tangani. Kami juga punya beberapa inisiatif-inisiatif internal yang kami lakukan. Dan, ya ini tentu saja tantangan ya, karena ini jumlahnya terus bertahap. Kalau dilihat dari kualifikasi brand yang sangat bisa untuk penetrate market lebih oke, kemudian juga ekspansinya lebih baik, itu brand yang kayak gimana sih, Mas? Ya, mungkin sekalian menjawab pertanyaan tadi. Hari ini menarik karena klien atau partner pembangunan brand yang kami bangun bukan hanya datang dari tiga mainstream industri ya. Satu, biasanya makanan, fashion, praf, tapi ini hampir 17 subsektor. Kadang-kadang kami masuk ke area pengembangan awasan destinasi branding. Kami masuk ke branding untuk institusi. Kami membangun branding untuk NGO. Jadi, itu yang menarik. Meskipun di awal-awal karir, waktu gambaran berdiri di 2006, kita punya beberapa brand yang basisnya memang FFCG. Tapi semakin di sini, ini nih karakter industri-nya sangat luas dan sangat besar sekali. Karena kita makin mudah di gunakan. Baik, dengan karakter industri-nya yang makin luas dan kebutuhan yang makin tinggi begitu ya, kami berharap gambaran brand bisa lebih memiliki peran lagi, kemudian lebih berkembang lagi dan sukses selalu untuk Mas Arto Biantoro beserta tim. Baik, terima kasih Mas Arto. Sukses untuk Anda waktu kita saat terbatas. Kita ngobrol lagi lain waktu ya. Thank you Mas. Baik, terima kasih. Siap. Oke, kita akan update kembali pergerakan ISG dari pembukaan SESI tadi pukul 9, tapi sekarang kita sudah ada di 9.27 menit. Pemirsa, kita lihat data selengkapnya. Next, harga saham gabungan. Pemirsa, sejauh ini bergerak menguat 0,39 persen di 7.272, berusaha menuju ke 7.300an begitu ya, dengan deretan saham yang menjadi top gainers. antara lain adalah Astra International, kemudian Wifi, Arto, BRPT, DOOH, BRIS, JSMR, JAPPA, BBTN, dan juga ISEA. Tadi di 10 top besar ini ada BBCA, tapi BBCA agak menghilang nih ya, di pukul 9 lebih 28 menit. Oke, top losers ada Goto, Elsa, Mappi, Auto, Teens, CMRY, BSBK, Nasi, MBTO, SMS, M, dan Bike. Itu dia pemirsa, review singkat sampai dengan pukul 9 lebih 28 menit. Dan sudah 90 menit juga akan menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan kali ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan jangan lupa untuk menyaksikan market review yang akan rayang saat lagi pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Dan karena urusan masa depan, harus terdepan, Wiki ya. Aku investor saham, saya Prisya Sampadatu. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!